Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya dalam Sorotan Sosiologi Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang banyak diperbincangkan Tentang boleh atau tidaknya eksisis kembali ke Indonesia Sebenarnya fenomena ini bukanlah fenomena yang hanya ada di Indonesia Tapi juga di berbagai belahan negara lainnya Merujuk dari data NBC News Tercatat sejak ISIS mendeklarasikan diri sebagai negara Islam di tahun 2014 Ada sekitar 40 ribu warga negara asing dari berbagai belahan dunia Kurang lebih dari 110 negara Baik dari Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Bahkan juga negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Yang pergi dan pindah ke Irak dan Syria untuk bergabung dengan ISIS Setelah ISIS kalah, sekitar 5.600 baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak Telah dikembalikan ke negara asalnya Sisanya masih banyak yang berada di camp-camp di Syria dan juga di penjara di sana Dalam konteks Indonesia sendiri, BBC menyebutkan ada lebih dari 600 warga negara Indonesia Yang di antaranya ada 166 perempuan dan anak-anak yang pergi ke Syria untuk bergabung dengan ISIS Dan dari data ini juga ada sekitar 482 orang Indonesia lainnya juga berusaha masuk ke Syria Akan tetapi dideportasi Beberapa dari mereka yang pergi ke Syria ini sudah dikembalikan pulang ke Indonesia Tapi masih banyak dari mereka yang belum dipulangkan Pengembalian ISIS ke negara asalnya melahirkan pertanyaan serius Apakah kembalinya mereka tidak akan menyumbulkan masalah bagi negara asal Baik masalah politik, keamanan, maupun masalah sosial Kemungkinan akan munculnya masalah ini juga melahirkan perdebatan terkait Haruskah negara asal menerima kembali para ISIS ini Dan apakah mereka yang telah meninggalkan negara asalnya masih bisa dianggap sebagai warga negara Dan sejauh mana sebenarnya pandangan masyarakat di negara asal menerima kembalinya para ISIS ini Untuk mengungkap pandangan masyarakat Indonesia terkait isu ini Lab Sosiologi Winsyarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei online Yang sudah dilakukan sejak hari Jumat kemarin tanggal 7 Februari 2019 Dan saat ini masih berlangsung Namun dari data yang sementara ini terkumpul Yakni sebanyak 1.014 responden menunjukkan bahwa secara umum penolakan ex-ISIS kembali ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan mereka yang setuju Hasil dari survei kami ini menunjukkan bahwa lebih dari 66 responden menyatakan sangat tidak setuju jika ex-ISIS kembali ke Indonesia Dan hanya 6,7 responden yang menyatakan sangat setuju mereka untuk pulang ke Indonesia Tren yang sama pun terlihat dari survei kami yang menunjukkan bahwa ketika kami membuat pertanyaan lebih detail dengan beberapa kategori Antara mereka yang bergabung menjadi anggota ISIS dan mereka yang hanya simpatisan ISIS Dan mereka yang hanya mengikuti kemauan keluarga untuk pindah ke Syria Secara umum responden menunjukkan ketidaksetujuan mereka Akan tetapi presentase dari setiap kategori mengalami penurunan Untuk kategori anggota ISIS, presentasi mereka yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 34,5% Presentasi ketidaksetujuan ini menurun menjadi 63% dan 47% untuk kategori simpatisan dan hanya mengikuti keluarga yang pindah ke Syria Sorotan Sosiologi kali ini akan memfokuskan pada pertanyaan mengapa pandangan masyarakat berbeda-beda antar kategori Dalam kajian Sosiologi dan Hukum, status ex-ISIS yang belum jelas ini masuk dalam kajian stateless people Atau istilahnya dikenal sebagai orang yang tidak memiliki warga negara Kajian terkait orang yang tidak memiliki negara pada umumnya dibahas dalam hukum internasional yang fokus pada aspek legal Dalam konteks Sosiologi, kajian stateless atau orang yang tidak memiliki warga negara seringkali dikaitkan dengan konsep keluarga negaraan atau citizenship Sosiolog, Shingkel, dan Van Hout mendefinisikan keluarga negaraan sebagai mekanisme negara untuk menginklusi dan mengeksklusi Bagi Shingkel dan Van Hout, mekanisme inklusi dan eksklusi ini tidak tunggal Oleh karena itu, mereka membedakan antara keluarga negaraan formal atau formal citizenship Dan juga atau keluarga negaraan moral atau moral citizenship Keluarga negaraan formal memfokuskan pada aspek hukum atau status formal seseorang sebagai warga negara di suatu negara Sedangkan keluarga negaraan moral melihat bagaimana seorang warga negara yang baik seharusnya bertindak dan berperilaku Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan bahwa Seseorang yang secara sukarela mengakat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing bisa kehilangan warga negaranya Dalam kasus ini, WNI yang berbayat kepada ISIS dianggap bisa kehilangan keluarga negaraan mereka Akan tetapi, hukum internasional yang juga Indonesia sulit meratifikasi menyebutkan bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk kehilangan keluarga negaraannya Detail diskusi tentang bagaimana hukum internasional mengupas isu keluarga negaraan ISIS ini bisa dilihat di video kami sebelumnya Dalam konteks perbedaan pandangan masyarakat terkait ex-ISIS di Indonesia ini, saya melihat konsep moral citizenship atau keluarga negaraan moral ini lebih banyak berperan Dalam hal ini, masyarakat melihat bahwa kepergian warga negara Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di Suria Dianggap telah menyalahi batasan sebagai warga negara yang baik Akan tetapi, masyarakat juga melihat bahwa tingkat kesalahan individu-individu ini berbeda Seperti yang kita lihat di hasil survei yang sudah saya paparkan di atas Keluarga negaraan moral mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat Dalam menilai seseorang sebagai warga negara yang baik atau tidak Dalam hal ini, mereka yang aktif bergabung dengan ISIS dianggap memiliki level kesalahan yang tinggi dibandingkan hanya mereka yang cuma simpatisan atau hanya mengikuti keinginan keluarga untuk pindah ke Suria Oleh karena itu, untuk menikapi hal ini, negara harus lebih hati-hati dalam melakukan screening yang peliti untuk mengidentifikasi mana saja ex-ISIS yang memiliki peran aktif Dan juga mana saja mereka yang hanya memiliki peran pasif atau bahkan tidak tahu apa-apa hanya mengikuti keluarganya Sehingga pemerintah bisa menentukan kebijakan yang berbeda-beda namun tepat untuk setiap individunya Jikapun nanti negara harus memulangkan para ex-ISIS ini, perlu adanya proses deradikalisasi dan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial dan psikologis Sehingga mereka benar-benar bisa kembali ke masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang Hampir 72% responden dalam survei kami menyatakan bahwa jika negara harus memulangkan mereka, maka mereka harus ikuti program deradikalisasi terlebih dahulu sebelum mereka akhirnya kembali ke masyarakat Bahkan 68% responden juga sangat setuju jika mereka harus diadili terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke masyarakat Namun pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana dan dengan delik apa mereka akan diadili Sekian sorotan sosiologi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh